Selamat malam Pak Arief Pak Arief di Tembalang ya Pak ya Iya Baik Pak Arief silahkan boleh dimulai ceritanya Pak Arief Iya itu ceritanya saudara ipar saya Itu ikut buliknya jualan Iya bahan-bahan kayak Berambang, lombok gitu lah Ya dia itu jualannya rame mas Karena dia itu ambil kesempatan Ya pelarisan gitu lah Itu udah berselang itu ibunya dia itu juga Dibikin tumbal gitu Habis itu mengarah anaknya Cuma satu dok itu Gak dapat Kakak saya Par gitu Nah itu sudah berselang berapa tahun ya itu Ya itu fokusnya itu tujuannya yang anaknya itu yang dapat Kakak saya itu Ya itu target Habis itu bener mas Tiap malam gitu Tiap bingsan Terus ya tolong sama keluarga semua Mungkin biasa Gak tahu Ngerang-ngerang itu loh mas Semu-semu hijau gitu Nah sama carinya orang pinter Tahu mas Ya itu memang Jadiin tumbal Gimana sepan Batal Jadiin tumbal gimana Ini Ada Tapi Yang orang pinter itu punya perewangan itu loh mas Jadi masih Kerabatnya Kancing itu Ya udah kita Sepakat semua Nyater mobil Terangkat Pagi Terus Perjalanan itu Lewat ambar-ambar Pingsan lagi mas Gak mengerang-gerang gitu Wah Aku Laki Anak lakinya berapa ya Ada Tiga mas Begangan itu Gak mau gula gitu Kayak ngamuk Terus sama orang yang pinter itu Baca ini Kayak dihanuk Kamu kalau enggak Nurut Tak siksa gitu Gak nurut mas Bener Itu Lihat-lihat ada Bunga sepatu mas Itu Diburin ke mukanya Bunganya Wap Waunya enggak anak Padahal itu bunga sepatu Bunga sepatu Bunga kotoran Bunga tembeli ayam Dia Dia Baru agak nurut Kan masih ada Belum Caranya apa Belum sadar betul Mas Mas Masih terpengaruh Itu Perjalanan Gitu terus Dia Enggak sadarkan diri Terus Sampai di Parang kritis Kita Nginap Sewa tempat Untuk Semalam Tujuannya pagi-pagi itu Pas Di Parangku Semuanya Kita Larung itu Yang Apa Ikut Tujuhnya Dulu Bener mas Aku Orang tiga Dua 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 Semuas Yang Saya Pegang Itu Perempuan Badannya Aja Enggak Ya Kecil Kurus Mas Kanan Kiri Megang Tangan Mas Kita Jalan Ke Parangku Semu Bener Mas Itu Saya Pegang Kanan Kiri Ya Orang Gede Gede Mas Saya Lepas Mas Baru Itu Aku Namanya Gait Itu Kayak Dilempar Mas Lari Mas Kejar Terus Dapat Balik Lagi Ke arah Itu Sama Yang Itu Orang Pintarnya Itu Mas Ya Kayak Ulus Salam Itu Ombak Kecil Pas Ombak Bede Itu Mas Biar Baw Langsung Selulup Ilang Itu Mas Ya Kayak Apanya Wah Terus Kayak Bingsan Itu Dibawa Ke tepi Sadar Itu Nah Saya Heranya Itu Mas Itu Sepi Mas Pas Waktu Ombak Kedik Datang Bahwa Ini Harum Bunga Mas Itu Aku Baru Ini Memang Sakal Orang Tidak Bisa Main-main Disini Tapi Mas Semalam Mes Ya Itu Maktunya Tidak Bisa Orang Dudur Jagain Jua Terus Ya Pingsan Ngamuk Ngamuk Jure Gitu Mas Jadi Gak Enak Sama Orang Orang Sebelahnya Tidak Ada Tempat Penginapan Penginapan Ya Penginapan Itu Ya Tau Kalau Mas Mas Ini Mau Caranya Mengobatin Maklum Maklum Aja Semalam Aja Dia Ya Perempuan Mas Makan Nadi Goreng Sepiring Itu Persib Gede Mas Tiga Wah Yang Lihat Aduh Gak Wajar Habis Itu Mas Paginya Itu Bawa Ke Parang Kusumul Yang Seheran Itu Memang Betul Tidak Ibetul Wah Tenaganya Dasar Orang Gede Gede Megang Orang Yang Perempuan Itu Yang Jadikan Tebal Gede Padanya Kecil Dilemparin Semua Desa Lari Yang Ada Karang Karang Itu Mas Itu Terus Semenjak Sudah Dibawa Kesitu Ya Alhamdulillah Mas Ada Perubahan Dan Gak Semaput Lagi Gak Mengerang Ya Saya Tanya Kepada Yang Perang Obat Ini Itu Yang Butuh Cukup Dia Itu Udah Caranya Sama Sananya Itu Di Penjara Di Kerangkeng Gitu Tidak Tidak Bisa Balik Kemurya Ya Gitu Aja Mas Baru Sahang Itu Pengalaman Saya Yang Namanya Gait Tenaganya Wah Luar biasa Pak Pak Arief Tapi Berarti Waktu itu Apa Namanya Rumor Terkait Pesugihan Itu Sudah Muncul Ya Pak Oh Udah Itu Dari ibunya Aja Udah Tulunya Tidak Ada Sakit Apa Ya Dengan Pengobatan Di rumah sakit Tidak Ada Penyakit Tau Udah Tidak Itu Orang-orang Kampung Yang Disitu Tau Ya Mas Gitu Silahkan Mas Semoga Sabri Selamat Malam Pak Arief Alam Mas Laki-laki Tentang Pesukian Mas Yang Saya Airan Tenaganya Daim Memang Kalau Makhluk Asral Atau Makhluk Gok Apalagi Ada Orang Yang Keserupan Seperti Itu Ya Itu Pasti Tenaganya Itu Pasti Berlipat Lipat Seben Seben Walaupun Orang Walaupun Orang Itu Kecil Gitu Ya Kalau Kita Megangin Orang Dua Orang Tiga Pasti Kewalahan Dan Kalau Kalau Kita Ngomongin Pesukian Ini Yang Yang Dipelihara Oleh Oknum Ini Ya Itu Sudah Agak Lumayan Lama Bener Dari Ibunya Sampai Anak 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 Ya Memang Kayak Apa Ya Mungkin Bisa Dibilang Turun Temurun Gitu Iya Dia Tidak Mau Melahir Hanya Saudara Saudaranya Itu Yang Berhentung Mas Dan Sebenarnya Sosok Ini Pun Juga Kekuatannya Atau Ilmunya Pun Juga Tinggi Gitu Ya Tapi Alhamdulillah Bisa Dihilangkan Bisa Dihilangkan Dengan Lancar Alhamdulillah Kenapa Kok Saya Bisa Bisa Bila Sosoknya Mempunyai Ilmu Yang Tinggi Gitu Ya Karena Setiap Ya Entah Itu Empat Puluh Hari Sekali Atau Setahun Sekali Sosok Ini Pasti Akan Dikasih Sesaji Sebagai Makanannya Dia Dan bahkan Sampai Ketumbal Nyawa Juga Itu Itu Adalah Salah Satu Cara Mereka Untuk Meningkatkan Ilmu Meningkatkan Kekuatannya Ya Ya Kalau Kalau Yang Saya Lihat Memang Turun Temurun Bisa Dibilang Turun Temurun Ini Kayak Pesukiannya Itu Tapi Mas Mas Sekarang Tidak Tau Tidak Apa Kayaknya Aku Dengar Dengar Yang Punya Itu Sudah Tidak Tanggung Ya Gini Pak Kalau Peliharaan Ini Sosok Asral Ini Yang Kita Buat Pesukian Ini Sudah Ditangkap Sama Seseorang Gitu Ya Pak Ya Ini Pasti Akan Oknum Yang Memelihara Ini Pasti Akan Apa Ya Kayak Ya Itu Tadi Ya Kayak Bangkrut Itu Tadi Ya Pak Karena Sosoknya Ini Sudah Tidak Ada Gitu Kecuali Kalau Oknum Ini Sadar Ya Sadar Terus Mengetahui Kalau Sosok Ini Sudah Tidak Ada Terus Oknum Ini Mencari Lagi Sudah Beda Lagi Bisa Juga Kalau Dia Tidak Tidak Sadar Mencari Lagi Mas Ya Namanya Duniawi Ya Kalau Kita Ngomongin Dunia Kalau Orang Orang Yang Seperti Itu Itu Pasti Akan Melakukan Hal Apa Aja Untuk Mencapai Memenuhi Kebutuhan Dunianya Walaupun Mengorbankan Istilahnya Darah Dagingnya Sendiripun Dia Tetap Mau Cukup Ya Mas Terima kasih Mas Terima kasih Pak Arief Selamat Malam Selamat Istirahat Pak Arief Selamat 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 Selamat